Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Bang Z channel YouTube nya Ocek online di video kali ini kita akan membahas tentang penghasilan akun gado-gado saya ya akun gado-gado saya ini kebanyakan itu dihinggapi orderan gosen nah orderan gosen ini memang saat ini lagi rame-ramenya di akun saya ini ya tapi saya itu lebih suka konsen ya gosen gosen saat ini itu karena menurut saya itu agak santai aja gitu ketika nganter gosen ini cuman ya untuk penghasilan sendiri ya segini ya kalau bisa cek di sini nah hasilnya segitu yaitu saya main 10 jam 10 jam saya berangkat jam 7 pagi terus saya sampai dengan kisaran jam 4 atau jam 5 sore itu saya selesai ya Nah untuk malamnya saya istirahat dan begitu seterusnya jadi saat ini aku saya itu masih gado-gado tapi banyakan itu orderan yang masuk itu orderan gosen dan itu tadi itu adalah penghasilan kotor ya masih kotor belum dipotong operasional ya kan untuk prioritas sendiri saya belum main ke prioritas karena waktu dan modal tadi saya belum ada ya waktunya belum bisa konsisten dan modalnya juga belum ada untuk bermain di prioritas gofood ataupun main goret ya main goret itu memang butuh waktu juga ya untuk menjadikan prioritasnya jadi saat ini aku saya masih gado-gado dan kebanyakan orderannya gosen tapi untuk triknya atau tipsnya dari saya ketika main gosen ini usahakan kalian itu menghemat waktu jadi secepat mungkin kalian selesaikan order ataupun mengantar order untuk menuju ke order berikutnya jadi kita main di waktu kalau misalkan gofood kita yang menentukan waktunya itu adalah kan resto ya kebanyakan resto kalau memang restonya cepat nyelesaikan order ataupun nyiapin orderannya maka kita juga cepat ya kan tapi kandangan resto ini agak lambat ya beberapa resto agak lambat ketika menyiapkan order nah itu kendalanya ya tapi ketika di gosen barang sudah di packing segala macam tinggal angkat langsung aja kalian anter nah kita mainnya di waktu jadi selesaikan order secepat mungkin untuk ke order berikutnya oh iya satu tambahan lagi dari saya ketika kalian main di akun gadu-gadu ataupun akun gosen ini kalian jangan terlalu banyak nyortir ataupun ngencel ya karena pengaruhnya bukan di hari itu tapi di hari berikutnya di hari berikutnya akun gosen kalian ataupun akun gadu-gadu kalian ini agak sedikit susah bisa nyari pancingan pancingan ataupun order pertamanya itu nanti agak lama dikasihnya ya jadi jangan terlalu banyak ngencel ataupun ngelewatin orderan bolehlah kalian sortir ketika harganya kurang cocok tapi jangan terlalu banyak Oke itu aja untuk tips dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe nya Terima kasih salam satu asfal selamat menikmati